Rumah sakit khusus ibu dan anak kota Bandung menjadi salah satu rumah sakit teruncukan bagi pasien ibu hamil dan anak yang dinyatakan positif COVID-19. Sepanjang tahun 2021, rumah sakit ini telah merawat 400 ibu hamil dengan kejala, di mana 260 orang di antaranya positif COVID-19. Di tengah terjadinya lonjakan kasus, pemerintah Provinsi Jawa Barat akan menambah 3.000 tempat tidur di seluruh rumah sakit teruncukan, termasuk untuk rumah sakit khusus ibu dan anak. Pasalnya virus corona dapat menyerang siapa saja termasuk ibu hamil dan beresiko tinggi ditularkan kepada anaknya. Sekarang COVID-19 ini sudah merembet ke semua lapisan masyarakat, semua umur, tadi sudah saya singgung. Rumah sakit ini saya sangat mengapresiasi, karena dengan antisipasinya yang sangat bagus, sudah menyiapkan untuk melayani ibu hamil yang terkena COVID-19. Contohnya RSKIA, dari kamar 370an sekian yang berfungsi, 150-nya itu untuk COVID-19 adalah kira-kira begitu, sehingga itu di angka 40an persen lebih. Dalam kunjungannya ke RSKIA Bandung, Muhajar Effendi bersama Gubernur Jawa Barat melihat langsung fasilitas dan pelayanan di rumah sakit ini, termasuk ruang perawatan bagi ibu hamil dan bayi. Terima kasih telah menonton!